ini telur telurnya ini baby atau anak maggot anak maggotnya ini larva dia menginjak ini berapa umurnya ini sekitar 15-18 hari Lapa kemudian 25 hari lagi jadi pripupa Pagi 25 hari kemudian sekitar 35 hari menjadi rupa-rupa ini ini tidak berubah wujud ya tidak cuman dia bedanya ini antara bergerak sama tak bergerak cuman dia ini tak mati yang ini nanti ini dia setelah itu setelah 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 pas 35-35 hari jadi serangga atau back soldier prime tentara hitam serangga tentara hitam ini mengganggu gak tidak lingkungan ini tak mengganggu ini kalau ini dia kawin ke telur dia langsung mati dia semua proses ini dari dari telur sampai ke serangga ini ini prosesnya antara 40-60 hari Oh 60 hari udah jadi Oh berarti yang untuk hidupkan yang untuk konsumsi ini ya Pak ini konsumsi yang ini bisa kita langsung untuk makan ikan kalau ini bisa dihancurkan dulu ya kalau yang ini udah nggak layak untuk untuk ikan bisa cuman dia kan keras perbedaannya itu kalau yang di alam bebas yang persis ini berarti sama tuh sama-sama cuma yang di sekalian tentang serangga yang satu ini ini adalah lalat black soldier fly yang biasa disebut dengan lalat BSF mungkin bagi kita yang tidak terlalu familiar menganggap lalat BSF ini sejenis tawon karena sekilas penampilannya lebih mirip tawon lalat BSF adalah lalat yang unik karena bukan termasuk hama seperti lalat yang biasa kita lihat justru sebaliknya lalat BSF ini bisa dibudidayakan karena kaya nutrisi serta tidak membawa sumber penyakit seperti lalat hijau larva dari lalat BSF dikenal dengan nama Maggot sebagian besar fase hidup Maggot sebagai dekomposer atau pengurai sehingga Maggot dapat dijadikan solusi untuk mengurangi sampah organik Maggot mampu mengonsumsi sampah organik dalam jumlah besar dan lebih cepat karena dipengaruhi oleh bagian mulutnya dan enzim pencernaannya yang aktif selain itu Maggot merupakan salah satu alternatif pakan yang memenuhi persyaratan sebagai sumber protein dirujuk dari data penelitian yang telah dilakukan Maggot memiliki kandungan protein yang tinggi sekitar 30 sampai 4,5 persen mengandung asam lemak esensia linoleat dan linolemer sehingga Maggot ini memiliki prospek cukup besar selain menjadi solusi mengatasi permasalahan sampah organik juga memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan sebagai alternatif bahan baku pakan ikan Maggot dapat diberikan pada ikan-ikan air tawar dapat berupa fresh Maggot dan Maggot dapat digunakan sebagai bahan baku pakan alternatif mengganti tepung ikan Maggot mengandung antimikroba anti jamur dan tidak membawa penyakit sehingga apabila dikonsumsi oleh ikan akan tahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteria dan jamur selain itu Maggot mampu memanfaatkan bahan organik sehingga tidak terlalu sulit untuk membudidayakannya dan dapat dibudidayakan secara massal Maggot dapat bertahan hidup pada lingkungan tropis maupun subtropis sehingga Indonesia sangat potensi untuk pengembangan budidaya Maggot budidaya Maggot menjadi salah satu peluang usaha bagi yang ingin menekuninya pasalnya masih banyak orang yang belum mau menekuni budidaya Maggot ini dengan niat ibadah mengolah dan mengurangi sampah organik adalah Ari Romanov Rahman sapaan akrabnya Ari seorang anak muda berumur 33 tahun lulusan Sarjana Teknik Industri dengan tidak ada pengalaman di dunia biologi perikanan maupun peternakan nama saya Ari Romanov Rahman saya ketua kelompok ternak di Maggot kami mulai di Maggot sejak dari tahun 2015 bulannya kalau nggak salah potensi karena masalah pakan pabrikan yang semakin mahal kemudian juga daerah daerah rumah saya itu kawasan perairan air tawar di budidaya ikan melek di kanila saya melihat tetangga teman-teman saya itu masih ngeluh pakan itu saya berusaha mencari pakan alternatif yang protein yang tinggi namun juga murah karena kalau meget itu kita sambil ibadah sambil mengurangi sampah sampahnya tereduksi kita menghasilkan protein ini kita kasih ke ikan ikannya mengurangi kuasa kebudidaya lele atau ikan 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 tawar tantangan paling cemohan ya karena kita apa namanya ke kolek sampah atau ngambilin sampah itu nggak mudah kemudian kalau kita menaikkan skalanya kita malah pasti ditanuh buat sampahnya dulu kita mulai budidaya Maggot itu di lahan 50 m2 persedi dengan kapasitas produksi cuma justru peluang per minggu itu. Kemudian kita mulai melihat ada potensi besar di negot ini. Selain dari untuk membantu di budaya perikanan, di peternakan juga, negot ini mempunyai nilai ekonomi sangat-sangat tinggi. Sejak tahun 2015, mulai mencoba budidaya magot dengan induk lalat BSF, awalnya dari tangkapan alam. Perlu waktu 4 bulan untuk menetaskan telur BSF, hingga mengorbankan kamarnya untuk penetasan hingga menjadi larva BSF atau magot. Dengan luas lahan hanya 50 meter persegi, dengan kapasitas produksi magot hanya sekitar 20 kg dalam satu minggu. Dari hasil awal yang diperolehnya, dirasakan potensi nilai ekonomi dari magot untuk membantu para pemudidaya ikan dalam mengurangi biaya pakan ikan. Tahun 2016, mulai dikembangkan usaha budidaya magot di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dengan luas lahan 200 meter persegi dan meningkat produksinya menjadi sekitar 100 kg per hari. Di tahun yang sama, membentuk kelompok ternak dan magot bersama teman-temannya sebanyak 15 orang, anak-anak muda. Keunggulan dari lalat BSF sangat dirasakan oleh kelompok dan magot ternak. Meletakkan lalat yang sangat friendly terhadap manusia karena tidak makan dan tidak menyebabkan penyakit seperti lalat-alat hijau. Setiap lalat BSF betina dapat menghasilkan 400 hingga 800 butir telur BSF. Sehingga dapat dibayangkan, banyak sekali dibutuhkan sampah organik sebagai media pemeliharaan lava BSF. Lalat BSF yang unggul biasanya pada tempat sampah yang menerapkan konsep 3R atau Reduce, Reuse, Recycle. Pasti akan banyak ditemukan lalat BSF karena mereka mencium bau sampah untuk menitipkan telur dan mengetaskan di sampah organik tersebut. Selama budidaya magot, puteran uang sangat dirasakan oleh kelompok ternak dan magot. Dengan biaya produksi berupa sampah organik dengan harga pokok produksi 3.800 rupiah per kilogram. Dihasilkan, Fes magot dijual dengan harga 6.000 hingga 7.000 rupiah kilogram. Tahun 2020, kelompok ternak dan magot mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain bangunan untuk budidaya magot. Mesin cacah, mesin pengering pakan, mesin pres minyak, mesin penepung, kendaraan roda tiga, serta penengkapan untuk budidaya magot. Perubahan sangat signifikan dirasakan oleh kelompok ternak dan magot. Peningkatan produksi magotnya menjadi 600 kilogram per hari dan di awalnya hanya 100 kilogram per hari. Alhamdulillah, dengan dukungan fasilitas budidaya magot dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami sangat terbantu sekali karena kapasitas produksinya berkali-kali lipat. Produksi kami juga lebih stabil didukung dengan alat-alat yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alat-alat yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan itu adalah mesin cacah, alat rotary dryer, alat press minyak, dish meal atau penepung, kemudian juga ada kita dikasih motor roda tiga, tiga unit, ember-ember untuk mengangkut sampah, dan juga tentu saja relasi-relasi yang memang berhubungan dengan perikanan. Keunggulan alat Black Sudderfly ini, kalau boleh saya bilang, alat ini sangat friendly, sangat ramah terhadap manusia, dan juga tidak menyebarkan penyakit atau patogen, karena dia memiliki mulut tapi tidak berfungsi, dan fasenya si alat itu dia tidak dimakan. Jadi, dia tidak menyebarkan penyakit. Saat ini, kami membudu daya Magot BSF, produksi per hari 600 kg, dihasilkan dari sekitar 300 gram telur BSF itu, dihasilkan dari sekitar 60 kg upa, yang ada di Insektarium. Kapasitas produksi kami di fasilitas Kementerian Keluatan Perikanan untuk budaya Magot ini adalah 600 kg per hari. 600 kg per hari itu didapat dari 2,5 ton sampah organik per harinya. Kami mendapatkan sampah organik itu dari Jakarta Selatan. Alhamdulillah kami dibantu oleh teman-teman dari Kementerian Keuangan Hidup juga, menyediakan sampahnya. Jadi, kami setiap harinya mengambil sampah itu di Dipo, Tebet, Sanggerahan, Cilandak. Kalau biaya produksi Magot-nya, ketika kita sudah berikan makan sampah itu, sekitar 3.800 per kilonya. Dan kami jual di harga 6.000 sampai 7.000 per kilo. Hasil produksi kelompok ternak dan Magot per hari dihasilkan 600 kg fresh Magot. 300 kg fresh Magot dijual dengan harga 6.000 rupiah. Dan 300 kg fresh Magot diproses menjadi produk diversifikasi agar mempunyai nilai tinggi, yang diolah menjadi tepung Magot dan minyak Magot. Kepung Magot dijual dengan harga 55.000 rupiah per kilogram. Sementara minyak Magot dijual dengan harga 40.000 rupiah per kilogram. 15 anak-anak muda yang tergabung dalam kelompok ternak dan Magot rata-rata memiliki penghasilan bulanan. Dan bisa bersaing dengan upah minimum regional Kabupaten Bogor dari hasil budidaya Magot. Omset yang diperoleh kelompok ternak dan Magot dalam satu bulan dapat mencapai 70 juta rupiah hingga 80 juta rupiah. Proses budidaya Magot ini dimulai dari insektarium atau kandang lalat. Kandang lalat itu terdiri dari dua bagian. Satu dark room, satu lagi mating area. Dark room berfungsi untuk menyimpan prepupa menjadi pupa dengan memperhatikan suhu dan kelembaban. Sedangkan mating area adalah tempat untuk kawinnya lalat jantan dan betina. Hal penting yang harus diperhatikan di insektarium adalah arah kandang lalat atau insektarium harus menghadap ke matahari pagi. Kemudian setelah lalat jantan dan betina kawin, lalat jantan mati, lalat betina bertahan satu hari lagi untuk membuahi telurnya atau untuk bertelur. Kemudian lalat betina mati selang 4 jam. Nah, telur-telur tersebutlah yang akan kita panen dan kita tetaskan di nursery. Nursery itu adalah tempat untuk merawat telur yang sudah dipanen dari insektarium agar menetas sempurna menjadi baby larva. Baby larva itu ditaruh dengan media, di bawahnya ada, kita pakai dedak, dedak tadi. Biasanya kita memakai ukuran di box itu ukuran 60x40 cm dengan kapasitas telur itu 20 gram. Dengan media tetas dedak keringnya 2 kg ditambah air 2 liter. Umumnya, telur BSF akan menetas di 3-4 hari. Kemudian makanan yang sudah kita siapkan tadi, dedak itu akan bertahan 7 hari. Selama 7 hari itu, baby larva memakan dedak. Setelah 7 hari, kami pindahkan ke biopon. Biopon yang ada di fasilitas KKP ini berukuran 2x3 meter. Setiap kapasitas biopon 2x3 meter itu diisi dengan sekitar 90 gram telur. 90 gram telur itu akan menghasilkan sekitar 180 kg maggot pres di usia 15 hari. Dari 180 kg maggot itu dihasilkan, membutuhkan sampah sekitar 1080 kg. Bisa bayangkan betapa hebatnya maggot untuk mengkonversi sampah. Betapa banyaknya sampah yang dia makan. Padahal tubuhnya sangat kecil sekali. Setelah usia 15 hari, maggot pres itu dipanen. Atau maggot hidup itu dipanen. Maggot pres itu cirinya adalah selain berumur 15, dia berwarna putih. Kulitnya masih kenyal. Fungsi dari maggot pres ini biasanya kita manfaatkan untuk di ikan lele, ikan nila, atau dunia perikanan. Kemudian di proses yang berbeda, kita menetaskan telur kembali untuk menjadi indukan. Nah, bedanya kalau yang tadi kita tempatkan untuk biopon pres maggot panen 11 hari, kalau yang ini kita taruh di biopon prepupa. Nah, biopon prepupa ini agak berbeda dengan biopon pres maggot. Biopon prepupa memiliki bidang sisi miring kiri kanannya dengan sudut kemiringan antara 35 sampai 45 derajat. Fungsinya adalah untuk menjebatani atau pindahnya si prepupa ke kanal. Karena si prepupa ini ketika sudah menghitam atau molting berkali-kali menggiri kulit, dia akan menjauhi sumber makan atau mencari tempat yang lebih kering. Makanya kita buatkan bidang miring itu dan menampung di kanal. Setelah dari prepupa, kita pindahkan lagi balik lagi ke dakrum yang tadi. Nah, di dakrum siklosnya seperti itu. Meskipun kita dengar budidaya maggot sangat menggelikan karena terlihat jorok bermain dengan sampah organik, namun mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta. Budidaya maggot merupakan potensi yang mengiurkan untuk dikembangkan. Selain dalam fresh maggot, tepung maggot, ataupun minyak maggot. Kelompok ternak dan maggot juga menjual telur BSF untuk pelaku budidaya maggot yang masih berskala kecil dan belum menghasilkan telur maggot sendiri. Kami juga membaikkan telur ke teman-teman pelaku budidaya maggot dan hasilnya bisa kami beli kembali. Tapi kami kasih pilihan, mereka bisa menjualnya sendiri. Jika mereka tidak mampu, mereka bisa menjualnya ke kami. Pakan ikan merupakan salah satu faktor penentu dalam mendukung kepenhasilan usaha pembudidayaan ikan dan merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi usaha pembudidayaan yang mencapai 60 hingga 70 persen. Tantangan terbesar dalam penyediaan pakan ikan adalah bahwa sebagian besar bahan baku yang digunakan dalam proses produksi pakan masih diimpor. Sehingga menyebabkan harga pakan ikan selalu cenderung naik dari waktu ke waktu menyesuaikan melaih tukar mata uang. Sementara di satu sisi, harga ikan hasil budidaya, khususnya ikan air tawar, relatif stabil yang pada akhirnya menyebabkan margin keuntungan yang didapat pembudidaya menjadi rendah. Dengan beberapa keunggulan yang dimiliki maggot, bisa sebagai alternatif sumber protein bahan baku dalam terminasi pakan ikan dan sebagai pakan ikan alami dalam budidaya ikan. Geliat pembudidaya ikan untuk memproduksi pakan ikan secara mandiri semakin banyak. Banyak kelompok yang sukses berinovasi mengembangkan pakan ikan mandiri dengan hasil produksi yang terjaga kualitasnya. Selain itu, memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan pembudidaya di sekitarnya. Seperti yang dilakukan oleh Marnoto, Ketua Pekdakan Tirta Mutiara di Ciseeng Kabupaten Bogor, telah lama menggunakan maggot sebagai sumber protein bahan baku pakan ikannya dan juga fresh maggot. Keuntungan yang dirasakan menggunakan pakan maggot sangat dirasakan pada segmen pembunyian. Angka kematian benih ikan lele apabila kondisi cuaca kurang baik bisa mencapai 50 hingga 80 persen. Sementara dengan pakan maggot akan meningkatkan daya tahan tubuh ikan sehingga mampu menekat angka kematian benih ikan. Selain itu, pertumbuhan benih ikan lebih cepat dengan rata-rata pertumbuhan benih ikan yang relatif sama. Budidaya lele ini memang kita sangat menyukai, karena di sini kita bisa membenihkan sendiri. Kenapa saya memilih lele? Karena lele ini dibudidayakan sangat mudah. Sangat mudah sendiri, terus daya tahan tubuhnya untuk penjualannya dia lebih enak, skalanya bisa besar, jadi kita pelihara lele. Dalam budidaya lele ini tantangannya sangat luar biasa, banyak. Terutama tantangannya, ya kalau di cuaca pasti, tapi terutama sebenarnya di pakan. Sebenarnya di pakan, pakan yang begitu mahal, jadi kita harus benar-benar bisa mensikapi pakan ini sendiri. Jadi, dengan adanya pakan alternatif kita bikin itu dari magot, jadi kita tertolong sekali di lele ini. Yang tadinya itu kita konsepnya kecil, kadang ya rugi kalau khusus pakan pabrikan, dan dengan adanya pakan magot ini kita jadi lebih untung lah. Lebih untung lagi. Marnoto memberikan pakan benih ikan lele berupa tepung magot, dengan kelangsungan hidup yang diperoleh bisa mencapai 80%. Sementara kalau menggunakan full pakan pabrikan, tingkat kelangsungan hidup hanya diperoleh sekitar 20 hingga 50%. Bisa terlihat keuntungan yang dirasakan oleh Marnoto dan bahkan Tirna Mutiara dari hasil perolehan penjualan benih ikan lele. Dengan menggunakan pakan magot, bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipatnya dibandingkan dengan full pakan pabrikan. Kalau di pembenihan dari pakan magot, kita memang kita selalu pakai tepung magot. Magot yang sudah dibikin tepung, kita kasihkan makan untuk anakan lele itu, dari usia 10 hari sudah kita kasih makan tepung magot. Karena apa? Mortalitanya terjaga jadi lebih rendah, angka kematiannya rendah. Kalau tidak pakai tepung magot, itu bisa 50% untuk cuaca sekarang ini yang mati, bahkan lebih. Bahkan lebih, bisa sampai 80% dalam kondisi seperti itu. Kita pakai tepung magot itu bisa sampai hidup, yang hidup bisa 80%, matinya cuma 20% yang mati. Itu semua dari usia 10 sampai mau panen, ikan kita itu selalu menggunakan magot. Untuk daya tahan tubuhnya itu lebih kuat. Lebih bagus lagi. Dan keuntungannya ya pasti lebih, dibandingkan kita pakai pakan-pakan yang tidak pakai tepung magot. Di segmen pembesaran, marmoto dan pokdakan firta mutiara juga mengakui hal yang sama. Dengan pakan magot lebih memimpinkan dibandingkan hanya menggunakan pakan pabrikan, walaupun hasil produksinya sama dengan pakan pabrikan. Namun dengan pakan magot dapat memangkas biaya produksi usaha berjaya ikan mele. Sebelum menggunakan pakan magot, Sekarang bisa mendapatkan keuntungan sekitar 7 juta rupiah sampai 9 juta rupiah persikus. Kalau yang di pembesaran, kita lebih diuntungkan pakai magot. Karena kalau pakai pakan pabrikan semua, itu untungnya kecil sekali. Bahkan kalau angka kematiannya besar, itu kita bisa merupi. Tapi dengan memakai pakan magot ini, kita bisa untung karena magot ini bisa tinggi. Proteinnya yang tinggi, mortalitas yang rendah, jadi keuntungan lebih ada lah dibandingkan sama pakan pabrikan. Kalau pakai magot, ini cuma di 1 ton 2 juta rupiah. 1 ton sampai 1 ton 2 juta rupiah. Terus untuk panennya, itu kalau pakan pabrikan bisa panen sekitar 1,7 ton ikan. Jadi selisih, selisih tonase, tapi harga pakan dia lebih tinggi kalau pakai. Kita dulu sebelum pakai magot, dalam satu siklus, itu dalam satu periode ikan, itu paling dapat keuntungan sekitar 2 juta. 1 juta sampai 2 juta itu pakai pakan komersil. Itu pun kalau angka kematiannya rendah. Tapi kalau angka kematiannya tinggi, kita bisa menurut. Tapi dengan adanya magot ini, kita bisa dapat keuntungan 7 sampai 9 juta per satu periode dengan populasi ikan yang sama. Jadi kita lebih diuntungkan lagi pakai magot ini. Lebih diuntungkan. Jadi ada selisih kurang lebih sekitar 6 sampai 7 jutaan. Itu dalam satu periode, itu 20 ribu rekor. Tantangan dalam pembangunan perikanan budidaya, salah satunya adalah kepersediaan pakan ikan dengan penyediaan bahan baku alternatif. Dengan demikian, magot diharapkan bisa menjadi alternatif substitusi bahan baku pakan ikan sumber kodein yang kita impor selanjutnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direkturat Jumeral Perikanan Budidaya akan terus melakukan pendampingan teknis melalui berbagai kegiatan, salah satunya juga ditingan bantuan sarana dan prasarana budidaya. Dalam rangka pengembangan magot sebagai bahan pakan alami maupun bahan baku pakan maniri akan terus ditelakang oleh penyediaan. Jadi, magot ini memang merupakan salah satu sumber protein hewani yang luar biasa ini. Ini diproduksi dari limbah organik melalui larva lalat BSD, lexon ultra. Kemudian, lalat ini memakan limbah organik dan berkembang menjadi magot. Dan magot ini yang dipanin kemudian diproses menjadi salah satu sumber protein khususnya dipakan ikan. Jadi, pengembangan magot ini dimulai pada tahun 2019 di berkat inisiasi dari almakum Pak Mibin Abdul Hamid, Direktur Pakan dan Ubat Ikan pada saat itu. Sehingga KKP melalui Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya mengembangkan tiga tempat atau tiga lokasi untuk pengembangan budidaya magot untuk produksi magot. Satu di Jepara, kemudian di Mandi Angin, dan satu lagi di Bogor. Bogor ini, apa namanya, skalanya lebih massal. Dan seperti kita ketahui, bahwa memang dari sisi kandungan nutrisi, magot ini mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi, 40-50 persen. Kemudian juga lemak cukup tinggi, antara 25-30 persen. Dan ini, magot ini, khususnya tepung magot ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan. Setidaknya bisa mereplace atau menggantikan 40 persen dari petunjuk ikan. Sekarang ini cukup sebut ikan dalam penyusunan atau produksi pakan ikan, pakan-pakan ikan mandiri. Tepung magot ini karena bisa diproduksi secara kontinu, tidak perlu diimpor begitu seperti itu. Tepung ikan sekarang sebagian besar diimpor untuk menyebabkan pakan. Sehingga diharapkan nanti dengan bisa diproduksi sendiri di dalam negeri, ini bisa, tentunya harganya akan bisa lebih kurah dan juga ini tentunya bisa mengurangi biaya produksi pembuatan pakan. Sehingga pakan yang diproduksi dengan bahan baku magot ini, kedepannya diharapkan bisa harganya lebih terjangkau, lebih efisien. Usaha budidaya magot ini selalu memanfaat sebagai alternatif sumber protein bahan baku dalam formulasi pakan ikan dan sebagai pakan ikan alami dalam budidaya ikan. Magot juga membantu menurangi sampah urbanik serta alternatif sumber ekonomi penambah pendapatan masyarakat. Untuk itu, budidaya magot secara nasi terlalu dikembangkan supaya bisa mensupport kebutuhan bahan baku takat ikan sumber protein diwani saat ini. Serta Bapak membantu para pembudidaya ikan dalam menekan biaya produksi budidaya ikan. selamat menikmati.